PEDANGDUT SAIPUL JAMIL Saipul Jamil mengaku tak mempermasalahkan soal boykot yang dilakukan haters kepadanya, dia mengaku mereka yang memboykot adalah fannya yang melihat dari sisi negatif. Akan tetapi, Saipul Jamil tidak mempermasalahkan petisi pemboykotan atas nama dia. Ada sekira 400 ribu orang yang memboykot Saipul Jamil. Namun, pria yang dipenjara lantaran kasus pelecehan anak ini merasa tidak peduli. Dia menyadari bahwa risiko sebagai selebritas memiliki banyak pembenci, termasuk jika melakukan kesalahan kecil. Namanya orang enggak suka ada saja. Hal kecil pasti mereka juga enggak suka, katanya pada satu wawancara di kanal Youtube. Jadi ya biarkan sajalah kalau saya sudah biarkan, ungkapnya. Saipul berjanji akan bersama-sama dengan penggemarnya. Sementara dengan haters, dia tak akan menggubrisnya. Untuk melangkah pada sesuatu yang lebih baik, Saipul Jamil memilih memikirkan yang sejalan dengan dia. Kita pikirin saja yang suka sama kita, yang enggak suka biarkan saja gitu loh, ujar Saipul Jamil. Dia mengakui, sebenarnya haters yang menandatangani petisi tersebut adalah fannya. Hanya mereka menilai hal negatif tentang dia. Jika ada petisi, artinya kan mereka ngikutin saya gitu loh. Jadi kesannya kan kayak fans juga, tapi fansnya ke hal negatif aja, ujar Saipul Jamil. Saipul lantas berdoa agar haters bertaubat dan mendoakan para haters tersebut agar mampu mendapatkan hidayah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!